Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di depan saya ini sudah Banyak berbagai macam Driver ya Ini menurut saya Driver-driver ini Driver paling Gler Tinggal Dipilih aja Mau ngerakit yang mana Oke sekedar informasi Saya tidak Berjualan ya Saya cuma nopting rakit Jadi Rakitan saya saya pakai sendiri Dan tidak Saya jual Oke saya akan review Sedikit Ini Power ini adalah Fuso Taco Driver cap Macan Nah disini tulisannya ada Sub Fuso Taco Cap macan Kalau yang Dipunyaan Channel sebelah Ada Fuso Taco Cap Singo Nah kalau ini Cap macan Terserah Seng Nyetak ya Lur ya Harap dikeizin Neng opo Oke Ini Videonya sudah saya upload Sudah saya upload Untuk suara Sublow Karakter Sublow Ya Lalu Disini Ada Postrap Ini Postrap PCB Ada tulisan Aquarius Postrap Ini juga Low Kalau menurut saya Bukan Sublow Tapi Midlow Nah ini Midlow Lalu Selanjutnya Nih Yang Lagi viral Driver yang Lagi viral MCRD V3 Ya Ini Untuk Perakitannya Mudah Untuk Karakter Sublow Sublow Ini Rencana Mau Saya Buat Beda Final Nanti Beda Final Maksudnya TR Finalnya Ya Untuk Yang Sudah Jadi Seperti Ini Ini Saya Menggunakan Shanken 5DY Ya Untuk Nanti Yang Satunya Akan Saya Beri Toshiba Sama Nanti 5 Set Seperti Yang Ini 5 Set Juga Ya Shanken Nanti Ini Saya Kasih 5 Set Toshiba Lalu Untuk Selanjutnya Yang Sudah Saya Upload Ini Ini Adalah Driver Emperor Mas Bauer Ya Boss Trap Emperor Mas Bauer Bauer By Bauer Untuk Karakter Ini Lebih Lebih Mid Lebih Mid Condong Mid Videonya Sudah Saya Upload Saja Oke Lalu Yang Masih Dalam Tahap Perakitan Disini Montarbo Montarbo Ini Mulai Naik Daun Ya Mulai Naik Daun Dia Kalau Katanya Yang Sudah Sudah Terkenal Dengan Claritinya Flat Clarity Ya Jadi Bisa Untuk Mid Hike Atau Ya Untuk Mid Hike Montarbo Ini Adalah Cloning Dari Driver Driver Speaker Speaker Aktif Ya Kalau Enggak Salah Dari Itali Ini Sedang Naik Daun Ini Masih Dalam Tahap Perakitan Kekurangan Komponen Ya Jadi Belum Selesai Saya Rakit Komponennya Masih Banyak Yang Kosong Kurang IC TL TL 071 Dan 072 Dengan Resistor Yang Belum Ada Dan Kapasitor Kapasitor Belum Ada Selanjutnya Yang Dalam Tahap Perakitan Juga Ini NKRI Ini Saya Bingung Ini Ada Yang Ngomong NKRI Badak Ada Yang Ngomong NKRI Badak Bostrap Nah Disini Jadi Yang Benar Yang Kalau Menurut Saya Ini Karena Agak Mirip Dengan Yang Ini Yang Bostrap Ini Gak Sama Tapi Mirip Jadi Di PCB Disini Tertulisnya NKRI Badak NKRI Badak Plus Input Balan Disini Sudah Include Input Balan Sudah Include Input Balan Ini Juga Saya Masih Kekurangan Komponen Di Antaranya R Sud Ini Saya Besarkan Disini Lalu R Ini Agak Kurang Umum Kalau Saya Ngomong Kurang Umum Karena Dia Memakai 1K 8 18K Nah Disitu Menurut Saya Jarang Dipakai Untuk Power Yang Lain Terus Ini Transistornya Pakai 422 Ya Pakai 422 Dan 423 Pasangannya Ini Kalau Menurut Saya Jarang Sekali Di Power Kelas AP Menggunakan Itu Tapi Transistor Ini Memang Untuk High Voltage Untuk High Voltage Voltase Voltase Tinggi Ya Nah Disini Kenapa Saya Untuk Pertama Kaling Racket Memang Agak Lucu Ya Kakinya Saya Panjangkan Seperti Ini Karena Kenapa Nah Ini Kalau Saya Ngerakit Driver Sebuah Driver Ini Tidak Berhasil Maka Bisa Dikanibal Lagi Bisa Dipasang Di Untuk Percobaan Driver Yang Lain Jadi Maksudnya Seperti Itu Kalau Yang Sudah Fick Kalau Sudah Fick Seperti Ini Sudah Fick Mepet Semua Komponennya Transistor Terutama Ya Elko Juga Mepet Mepet Nah Karena Sudah Fick Sudah Hasilnya Sudah Bagus Seperti Itu Saya Tidak Menyarankan Seperti Itu Cuman Ini Cara Saya Seperti Itu Seperti Ini Lalu Yang Terakhir Ini Ini NKRI Badak Nah Untuk Khusus Siang Ini Yang Kemarin Saya Janjikan Untuk Review Saya Mohon Maaf Karena Saya Gagal Dalam Rakit Ini Ini Masih Saya Cari Dimana Kesalahannya Karena Untuk Yang Pertama Rakit Ya Sebentar Ini 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 Sama Ternyata PCB Kemarin Saya Pikir Beda Ternyata Sama Persis Untuk Yang Rakitan Pertama Sebagai Informasi Ya Sebagai Informasi Untuk Rakitan Yang Pertama Ini Saya Gagal Untuk DCO DCO Sama Dengan Tegangan Input Ya Jadi Besarnya DCO Sama Dengan Tegangan Input Saya Tes Semua Baik Semua Transistor Lalu Kegagalan Yang Kedua Di Bias Di Bias Terlalu Tinggi Jadi Saya On Belum Ada Satu Menit Wah Apa Itu Transistor Finalnya Puan Sekali Jadi Puan Sekali Nah Disitu Kegagalan Dari PCB Ini Untuk Komponen Saya Sudah Sesuai Tata Letak Nilai Dan Tata Letak Sudah Sesuai Tapi Tidak Tau Saya Salahnya Dimana Oke Lalu Saya Cabuti Lagi Seperti Saya Bilang Tadi Ini Saya Cabuti Saya Pindah Kesini Dengan R Yang Baru Dengan R Yang Baru R Ini Saya Tidak Pakai Saya Coba Dengan R Yang Baru Meskipun Ini Juga Baru Maksudnya Saya Tanam Lagi Yang Lain Disini DCO Bisa Disetel DCO Bisa Disetel Kalau Yang Ini Sudah Tidak Bisa Disetel DCO Sama Bias Sudah Tidak Bisa Disetel Kalau Yang Disini DCO Bisa Disetel Untuk Biasnya Tetap Untuk Biasnya Tetap Jadi Tidak Bisa Disetel Nah Ini Kemarin Sudah Korban Dua Dua set Dua set Sanken Yang Ini Dua set Sanken Lalu Yang Ini Sudah Korban Juga Dua set Toshiba Jadi Ini Memang Tidak Saya Cabuti Saya Masih Cari Informasi Dan Saya Pelajari Dulu Kemungkinan Kesalahannya Dimana Oke Lor Saya Kira Cukup Itu Dulu Untuk Review Nanti Seperti Biasa Untuk Review Yang Belum Jadi Ini Nanti Saya Rakit Dulu Setelah Saya Tes Saya Tes Akan Saya Review Akan Saya Cek Sound Ini Elko Sudah Saya Siapkan 10.100 Volt 8 Biji Untuk Yang Kemarin Juga Masih Ada Sebenarnya Sebenarnya Lor Itu Sebagai Informasi Aja Jadi Sebagai Informasi Dari Saya Tentang Driver Driver Yang Menurut Saya Glur Oke Lor Saya Kira Cukup Terima Kasih Yang Sudah Menonton Channel Saya Nantikan Video Saya Yang Terbaru Dan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Lur Mohon Dibantu Untuk Mengembangkan Channel Gumbo Karno Oke Lor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Terima